Pernah juga waktu suami kerja gitu Seperti kayak ada yang nemenin tidurnya di samping Siapa yang nemenin gitu Saya takut juga kan Saya pegang gini kok Kok apa? Kayak berbulu Kayak berbulu tebal gitu ya Tapi saya gak liat masih Kayak berbulu kayak tebal gitu Apa ini? Masa bantal kayak gini? Iya, iya, iya Terus saya tengok gini Buser gini panjang gukunya berbulu lebat hitam Jangan takut pada setan Setan hanya yang kembali Tidak makan Takutlah pada manusia Yang suka makan hak orang lain Halo, Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan suara horor Oke, kali ini suara horor datangan rasumber Dia ada sarang hantu di belakang rumahnya Bagaimana sangat saya membanyakan kepada rasumbernya Halo dengan Mbak Mbak Ayunda Mbak apa ibu ini? Siapa saja boleh sih Ya itu memang ada kejadian di belakang rumahnya? Ya memang dari kecil di belakang rumah itu sih Dibilang angker ya Angker ya Kata tetangga di sekitarnya memang Angker sih katanya gitu Dulu itu bekas apa rumah itu Mbak? Bisa angker di belakang rumahnya itu? Di belakang rumah itu dulu itu Sampai sekarang sih Itu rumpun bambu Rumpun bambu banyak gitu kan Terus di belakang rumah itu ada pohon besar Pohon manecu Iya, iya, iya Di belakang rumah Di situ Itu bambu sama pohon itu milik Mbaknya apa? Kalau pohon itu pas di belakang rumah di rumah saya Kalau di rumpun bambunya itu di belakang pekarangan rumah saya Jadi untuk bambu itu milik orang lain berarti? Iya, milik orang lain Yang paling angker di bambunya apa di pohon? Dua-duanya Dua-duanya? Dua-duanya Iya, angker Itu awal jadinya bagaimana Mbak? Awalnya itu saya itu kan mau menempatin rumah itu ya Mau pindah rumah situ Saya itu ngadain tas akuran gitu Berarti rumah itu sebelumnya bukan milik Mbak? Itu milik saya Cuman dulunya saya kan gak di situ Iya, iya, iya Jadi saya berhubung mau saya tempatin Jadi saya hajatin dulu tas akuran gitu ngundang tetangga-tetangga gitu Itu mungkin rumahnya rumah orang tuanya dulu mungkin? Iya, rumah orang tua Memang rumah itu sudah sekitar 10 tahun lebih gak ditempati Rumah itu Kemudian lama ya? Iya, lama Ya itu awalnya gimana ketika digangguan lah Hal-aneh di penganggung rumah? Awalnya sih Apa? Pas aja dan itu Terus ada yang bilang Mbak-mbak disitu kok ada mata merah Mata merah besar Seperti Lepek gitu kan Besar Dimana? Itu disitu di belakang rumah Di belakang rumah sebelah mana gitu kan saya Itu di pohon di atas Nah di pohon itu ada kan Kemar mandinya di belakang Iya Pohonnya itu di Mana gini Di atas kemar mandi gini Iya, iya, iya Agak doyong gitu lah Misalnya Terus Saya samperin Ke belakang Ternyata Bener 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 ada Ada mata merah besar gitu Astagfirullahaladzim Ya Allah Sampai Terus sampai Saya gitu gini Ya Allah Semoga Gak terjadi apa-apa Semoga gak ada apa-apa Semoga aman-aman aja Itu pas di belakang rumahnya Mbak Iya, betul Terus yang pertama Lihat itu Anak saya yang kecil Mama-mana itu ada apa-apa Ada apa gitu Kok Seperti bola lampu Iya, iya, iya Dimana Di belakang gitu Terus saya lihat Ayo sana lihat Gak mah takut gitu Terus pas Kesana Orang-orang di belakang Kan ada yang Bantu-bantuin Untuk hajatan gitu Jadinya Ngelihat semua takut Ya Allah Gitu Astagfirullah Pada takut Pada kabur Pada kabur Iya Pada kabur gitu Melihat Ada kayak bola lampu Memang disitu gak ada lampu tuh Pak? Gak ada Gelap Dalam keadaan gelap Disitu keadaan yang matangirah itu Di Apa? Di bambu itu Apa? Di pohon itu Di pohon Besar itu Iya, besar Ketika Mbak Lihat apa yang merasakan? Ya takut sih Takut aja Takut gitu Gemeteran Badan gemeteran Keringat dingin Bercucuran gitu Takut gemeteran Ada Kelihatan gitu Ya Allah Gitu Lari ke depan semua Eboh Eboh sudah Lari Terus sampai sekarang Apa? Karena Takut tadi Akhirnya Pohon itu besoknya saya tebang Saya tebang kan? Tebang Ya Sudah saya tebang Malamnya saya datangin Rumah Sama itu Mata merah itu Dalam mimpi Bukan dalam mimpi Di kamarku Kedatangan Wah Kaget Karena aku Nanti tidur Ubat-ubat tinggi Besar gitu Mata merah Ya Allah Astagfirullahaladzim Kenapa datang Gitu kan Antara berani Dan tidak Jika Saya Akhirnya Beranikan diri Untuk Bicara secara Langsung Meskipun Dalam keadaan Takut Membentar Segala macem Campur aduk Kenapa datang kesini Gitu Terus Dia bilang gini Ini dalam Apa Dalam yang saya dengar ya Bilang gini Kenapa rumah saya di Apa Dibuang Gitu Kata Kata dia Berbicara Iya Kenapa rumah saya dibuang Seperti apa suaranya itu Suaranya sih seperti Manusia Tapi ada Kayak serah Ada berat Suaranya Suaranya berat Marah Gini Karena Po-nya Ditebang Marah dia Karena rumahnya Ditebang Dibuang Terus bagaimana Ada wabar Terus gini Sudah Saya diganggu Keluarga saya diganggu Kalau Memperlihatkan Kayak gitu kan Sama saja dengan Mengganggu Iya Gitu saya Terus Terus saya mau dimana Sekarang Saya gak punya rumah Gitu Ya sudah Kalau mau ya disini aja Jangan kemana-mana Gitu dah Di kamar rumah itu Iya di rumah itu aja Di sekitar rumah itu aja Makanya kata orang-orang Kadang kalau malam Jam 12 malam Ke atas Ada orang bilang Itu siapa Yang depan rumah Kok ada orang duduk Gitu Hitam tinggi Itu sekarang Masih ada Lengguan disitu Selalu sih Selalu Selalu Kadang saya Enak-enak Masak gitu Kan sendirian Malam-malam sendirian Anak kan keluar Gitu Tiba-tiba Ada kayak Orang berjalan Gitu Saya liatin gini Siapa Gitu kan Gak ada orang Tapi kelihatan Berkelebat Jalan gitu Kadang-kadang Pas saya mau Sholat malam Dia ikut Ikut Sholat juga Iya Saya habis duduk Dia itu kayak Kamar mandi gitu Ambil duduk juga Ya kelihat Apa Kedengeran Lalu mericik Akhirnya itu Kedengeran Kayak orang beruduk Gitu Tapi Mbak bisa Nampak Iya kalau Kadang nampak Kadang gak Cuman Terasa aja gitu Oh terasa aja Kadang menampakkan diri Kadang gak Tapi kadang Saya serasa Diikutin gitu Apa Mbak gak Maksudnya risih Dianggu terus Yang bertemu ke rumah Mbak Yang diganggu Mbak tidak Enggak 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 Kalau emang orang itu Betul-betul Bertamu dengan Yat baik Pernah ada itu Yang saya Itu Di rumah sana kan Ada karnaval Pas posisi rumah itu Enggak saya kunci Mungkin disitu Ada Orangnya jahat Yang mau Nyuri apa-apa Gitu ya Tapi disitu Barang itu Sudah berantakan Tapi gak ada Yang dibawa Berantakan Semua barang-barang Dibawa Tapi gak ada Yang dibawa Dijaga Mungkin Jadi ada Manfaatnya Iya Ya begitu Suami Mbak Tahu gak Ketika itu Dulu kan Waktu itu Saya kan Masih Dalam Status saya Itu janda Janda Terus Saya bersuami Sekarang Dia tahu Semuanya Sudah tahu Semuanya Terus Gimana tanggapan Suami Mbak Kalau gak Mengganggu Ya gak apa-apa Silahkan Kalau mengganggu Ya Kita usir Gitu Anak-anak Gimana Anak-anak 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 Ya ada rasa Takut Ada rasa Khawatir Juga Tapi selama ini Tidak mengganggu Anak-anak Gak sampai Takut Mereka Enggak Soalnya Enggak Soalnya Ada orang-orang Anak-anak Tampak Bisa melihat Tapi Enggak Enggak Gak Enggak Memperlihatkan diri Sama Anak-anak Enggak Enggak Memperlihatkan Judnya yang Asli itu Enggak Dilihatkan Pernah Juga Waktu Suami Kerja Gitu Seperti Ada yang Ngemenin tidur Di samping Siapa yang Ngemenin Gitu Saya Takut juga Kan Saya pegang Gini Kok Kok Apa Kayak Berbulu Kayak Berbulu Tebal Gitu Tapi Saya Gak Lihat Mas Kayak Berbulu Kayak Tebal Apa Ini Masa Bantal Kayak Gini Terus Saya Tengok Gini Bueser Gini Panjang Gukunya Berbulu Lebat Hitam Astagfirullahaladzim Langsung Loncat Pakut Saya Langsung Loncat Saya Siapa Ini Keluar Kamar Terus Balik Lagi Ke Kamar Gak Ada Dia Mereka Dia Tidak Wujud Suaminya Bagaimana Gak Gak Wujud Cuman Wujudnya Seperti Itu Kalau Wujud Suami Kan Bagaimana Iya Mungkin Mungkin Bisa Berubah Gini Gak Gak Wujud Aslinya Gak Berwujud Suami Kalau Di Belakang rumah Di rumpun Bambu Itu Banyak Juga Disitu Kalau Malam Lagi Masak Gitu Pas Apa Pintu Saya Buka Belakang Dulu Gelantungan Dah Disitu Gelantungan Gitu Goyang Gini Mbak Kunti Mbak Kunti Mungkin Kunti Gelantungan Disitu Sampai Anak Saya Apa Itu Gelantungan Putih Mana Ada Gelantungan Itu Saya Lihat Sudah Gelantungan Gitu Putih Apa Emang Ada Guburan Bagaimana Disitu Gak 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 Dulunya Katanya Mbak Saya Dulu Disitu Itu Apa Tempatnya Di Belakang Rumah Itu Tempatnya Mbak Mbak Boyot Yang Dulu Masih Apa Kadang Kadang Mau Berangkat Pengajian Pengajian Kan Di Belakang Rumah Iya Saya Berangkat Pengajian Itu kan Habis Maghrib Lewat Belakang Kalau Orang-orang Kan Gak Berani Lihat Belakang Rumah Saya Lihat Belakang Meskipun Gelap Gitu Lihat Belakang Terus Pulangnya Kan Sekitar Jam Setengah Sembilan Malam Disitu Pas Mau Masuk Ke Jalan Yang Gelap Waget Saya Astagfirullahaladzim Ada Mbak Kun Ada Mbak Kun Disitu Berdiri Di Pinggir Pagar Kaget Saya Kan Astagfirullahaladzim Katanya Gini Mau Kemana Katanya Nanyain Saya Bicara Tapi Mbak Gak Berlari Gimana Gak Cuman Kaget Ada Gitu Kaget Gini Mau Kemana Mau Pulang Pulang Kemana Itu Kedepan Rumah Saya Disitu Mau Ikut Ya Ikut Ikut Dia Sampai Ke Rumah Terus Sampai Di Rumah Ayo Kalau ikut Ke Rumah Gitu Gak Aku Balik Aja Gitu Apa Mbak Ini Apa Memang Bisa Melihat Hal Halus Ya Dibilang Bisa Saya Ya Juga Bisa Melihat Bagaimana Saya Gak Mampuan Gak Tau Dibilang Gak Mampuan Apa Gimana Saya Gak Tau Allah Iya Lu Berani Dulunya Saya Takut Dulunya Terus Yang menyebabkan Berani Yang Menyebabkan Saya Berani Itu Gini Kan Sama Sama Makhluk Allah Ngapain Kita Takut Kan Gitu Yang Penting Tidak Mengganggu Saya Saya Juga Tidak Mengganggu Dia Selain Gangguan Kayak Kenteru Mata Merah Itu Apa Lagi Ada Lagi Waktu Di rumah Itu Juga Waktu Itu Dalam Posisi Saya Dalam Kamar Tidur Sekitar Jam 12 Ke Atas Tiba Tiba Itu Kayak Ada Asap Gitu Dalam Kamar Asap Putih Asap Putih Asap Putih Kayak Mau Menyelimuti Saya Dari Kaki Terus Ke Atas Sampai Seluruh Badan Saya Saya Tidak Bisa Bergerak Mau Gerak Sini Tidak Bisa Mau Gerak Sini Tidak Bisa Mau Minta Tolong Tidak Bisa Terkunci Sudah Ini Mulut Habis Itu Tapi Terasanya Tangannya Kayak Dipegang Gini Terasanya Iya Rasanya Bagaimana Belum Mimpi Gimana Gimana Gak Gak Mimpi Nyata Nyata Saya Belum Tidur Saya Belum Tidur Waktu itu Terus Apa Yang Mbak Lakukan Waktu itu Saya Cuman Begini Apa Ini Cuman Dalam Bikiran Saya Aja Apa Ini Asap Begini Tebal Tapi Saya Seperti Dicengkram Tangan Seperti Dipegang 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 Gini Dipegang Seperti Mau Ya Maaf Ya Ngomong Begini Seperti Mau Dipekosa Gitu Takut Disitu Saya Ya Allah Apa Disampai Gemetaran Gemetaran Tapi gak Bisa Teriak Gitu Teriak Gak Bisa Mau Apa Apa Gak Bisa Di Dalam Rumah Pun Tidak Ada Siapa Siapa Suami Dalam Keadaan Kerja Suami Kan Kerjanya Di Luar Kota Pulangnya Satu Minggu Sekali Gitu Terus Sampai Itu Saya Udah Lama Sekitar Setengah Jaman Kalau gak Salah Itu Saya Seperti Itu Terus Saya Teringat Apa Cuman Dalam Hati Berdikir Gitu Akhirnya Saya Dikir Dalam Hati Ya Allah Saya Minta Pertolongan Sampai Dikir Sudah Akhirnya Asap Itu Lama Lama Turun Turun Sampai Menghilang Itu Rasanya Kayak Gimana Bakasanya Rasanya Seperti Kayak Dipegang Orang Gitu Gimana Si Dipegang Orang Dicengkram Gini Kayak Dipaksa Gitu Kan Sakit Terasa Berat Apa Gimana Sakit Ya Berat Kayak Ditindih Itu Rasanya Kayak Ditindih Sakit Gak Bersaha Teriak Bagaimana Teriak Gak Bisa Terkunci Mulut Terkunci Gak Bisa Teriak Mau Teriak Teriak Pun Cuman Buka Mulutnya Aja Gak Keluar Suara Begitu Takut Gemet Segala Macem Sudah Cuman Waktu itu Tiba-tiba Ingat Sama Allah Ya Ya Allah Minta Pertolongan Sambil Berdikir Alhamdulillah Berangsur Rangsur Hilang Itu Jam Berapa Jam 12 Ke Atas Siang Malam 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 hari Kalau Gak Gak Salah Itu Hari Kamis Malam Jumat Sampai Sekarang Masih ada Gengguan Sekarang Masih Ya masih Ada sih Kadang-kadang Di luar rumah Kadang Cuman kayak Sekelebatan Gitu aja Bayangan Gitu Kadang keluar Masuk dalam rumah Saya kira Anak saya Ternyata bukan Gitu Kayak Mandi Gitu Habis itu Siapa di kamar Mandi Gitu kan Saya Saya tanyain Gak ada yang jawab Tapi kah ada yang mandi Jam Sebelasan Gak masalah Habis itu Anak saya Tak Anak saya Keluar dari kamar Ketanyain Tadi saya Enggak mandi Tak Oh enggak Dari tadi Aku di dalam kamar Siapnya tadi Yang mandi Gitu Saya Astagfirullahaladzim Gitu Sering Gangguan Seperti itu Sering Sering Ya Tapi Apa Gak ingin Berusaha Kemanggir Kiai Musir itu Sudah sih Sudah Sudah sering Terus Katanya itu Begini Dia gak mau Pindah dari situ Dia sudah nyaman Disitu Katanya Ya memang Gak apa-apa sih Disini Tapi jangan Mengganggu Gitu Kamu kalau Mengganggu ya Kamu harus Pergi dari sini Istilahnya Di Rukiah Jadi Jadi Dia mengatakan Suruh Perbanyak Istighfar Terus Perbanyak Sulawat Terus Dia juga Sering Baca Al-Quran Seperti itu Untuk Mengantisipasi Adanya Gangguan-gangguan Seperti itu Jadi Kita itu Ada benteng diri Rukiah itu Rukiah mandiri itu Dibaca Setelah apa Rukiah mandiri itu Disuruh baca Setiap Pagi Dan sore Setiap hari Agar Dia tidak Mengantisipasi Dari gangguan-gangguan Seperti itu Terus Saran-saran Mbak Kepada Penonton Karena ini kan Mbak Pertama kali Rasumber cewek Di suara Horor Saran-saran Penonton Supaya Agar tidak Terbebani Ketika Mengalami gangguan Seperti itu Apalagi cewek Sendirian Gitu Untuk Saran saya Yang pertama Kita Jangan Takut Jangan Takut Jangan pernah takut Kita kan juga Sama-sama Makhluk Allah Kita juga Sama-sama Ciptaan Allah Kan gitu Meskipun Alam kita Beda Tapi kita Sama-sama Makhluk Allah Yang pertama Jangan takut Terus yang kedua Berbanyak Istighfar Berbanyak Salawat Terus Sering Baca Al-Quran Agar hati kita Merasa tenang Gitu Terus Rukia mandiri Juga Kalau ada Gangguan-gangguan Seperti itu Dilakukan Setiap pagi Dan petang Agar Semuanya Bisa Mengendalikan Diri kita sendiri Bagi kita Ya terima kasih Pak Sudah hadir Pak Dan bagi kita Dengan kami Suara huruf Ya terima kasih Oke Jadi hal mistis Dan hal nyata Itu saling Berdekatan Maka Waspadalah Jangan takut Pada setan Setan Hanya Tidak makan Takutlah Pada manusia Yang suka Makan Hak Orang lain Hahaha